Pengunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM juga terjadi di gedung DPR hingga siang ini. Pengunjuk rasa dari berbagai elemen terus berdatangan ke gedung DPR. Buruh dari berbagai wilayah terus berdatangan ke gedung DPR. Mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan disahkan DPR hari ini. Buruh juga menolak bantuan langsung sementara yang dinilai bukan solusi bagi masyarakat miskin. Mereka yang menunjuk rasa berasal dari berbagai elemen buruh dan ormas seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FVSMI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Lalu intes di depan gedung DPR kemungkinan akan dialihkan jika menunjuk rasa sampai menutup jalan di depan gedung DPR. Sejauh ini, menunjuk rasa masih berjalan tertib dan aman. Sementara itu, sekitar satu batalion personil Polda Metro Jaya ditambah marinir mengamankan gedung DPR. Kendaraan seperti barakuda dan water cannon juga disiapkan mengantisipasi jika terjadi kericuhan. Jika rapat membahas kenaikan BBM dalam gedung DPR berlangsung panjang, kemungkinan unjuk rasa juga akan berlangsung hingga sore dan malam nanti. Dari Jakarta, Maril Pasuk Sidante dan Ekumia.